Golok maut jelit enam. Lociam poe, lociam poe sin leong hap bukok dan chang giok siang li? Ya, kamilah itu Sin Hao. Dan kami juga sahabat mendiang ayahmu. Oh, dan Sin Hao yang berlutut namun menangis lagi tiba-tiba dicengkram gurunya. Lihat, kakek ini gemetar. Mereka orang-orang yang hebat, Sin Hao. Gurumu sekarang pun bukan tandingannya. Maukah kau menjadi muridnya dan mengikuti mereka? Sin Hao menguguk. Jangan cengeng hawel aliyong lokai membentak. Mereka atau gurumu sama saja, Sin Hao. Aku atau chang giok siang li akan melindungimu seperti mendiang ayahmu dulu. Sekarang katakan bahwa kau suka menjadi murid mereka. Tapi, tapi suhu. Aku akan mampus bocah. Racun telah mengeram di tubuhku tak dapat hilang. Tidak, jangan begitu, suhu, aku. Heh kakek itu tiba-tiba mendelik. Kau mau membuat gurumu tak mati meram, Sin Hao? Kau tak segera menyebut suhu dan subuh pada mereka dan, ketika bocah itu menangis dan terseduh-seduh kakek ini terengah dan Batuk-batuk, menggigil Sin Hao, tak perlu banyak peradatan lagi. Kalau kau tak mau memenuhi permintaan ini kau akan menyesal seumur hidup. UGH kakek itu melontarkan segumpal darah, terguling dan Sin Hao menangis megerung-gerung. Sin Hao menjerit dan memanggil gurunya itu. Tapi ketika Hawel Aliong Lokai melotot dan kejang-kejang ternyata kakek ini meminta agar Sin Hao menjalankan upacara singkat mengangkat dua orang itu sebagai gurunya yang baru, ingin mendengar anak laki-laki itu menyebut suhu dan subuh, ibu guru, kepada dua suami istri gagah itu dan Hawel Aliong Lokai kehabisan tenaga. Kakek ini terbeliak dan tersendat-sendat, napasnya sudah mau putus. Dan ketika Sin Hao mengguguk namun menjalankan juga perintah gurunya, tiba-tiba kakek itu terguling dan sempat tertawa aneh. Haha, terima dirinya, Chang Giyok, selamat tinggal, dan begitu terguling serta menghembuskan napasnya yang penghabisan tiba-tiba kakek ini telah tewas dan menggeliat lemah, tidak bergerak lagi dan menjeritlah Sin Hao sejadi-jadinya. Kematian gurunya yang begitu menyedihkan membuat anak ini terguncang. Dua kali dia harus menghadapi kematian orang, orang yang disayang dulu ibunya sekarang gurunya ini. Dan ketika anak itu mengguguk dan berteriak memanggil gurunya, tiba-tiba Sin Hao pingsan dan roboh pula di samping kakek itu. Hektometer, bocah yang menyebalkan Chang Giyok marah. Bagaimana, Hapko? Apakah bocah ini pantas menjadi murid kita? Tidak ada jalan lain, seng suami menarik napas. Lokai telah menyerahkannya kepada kita, Sian Li. Dan kita harus menerima. Tapi bocah ini rupanya terpaksa. Kalau dia tidak suka lebih baik batalkan hubungan ini. Eh, tidak. Jangan, istriku. Dia keturunan Sin Lui. Tentu ada sesuatu yang belum kita mengerti dan sebaiknya kita urus mereka ini. Sin Leong Hap Bukok menyambar Sin Hao, menotok dan menyadarkan anak itu. Sementara istrinya bergerak mengurus mayat Lokai, kakek pengemis Ifu telah tewas dan mereka memang tak dapat menolong. Racun dan luka yang ada di tubuh Lokai terlalu parah. Ang Tok Chua benar-benar lari yang berbisa dan jahat. Dan ketika Sin Hao siuman dan dua suami istri itu mengubur mayat Lokai maka anak ini terseduh-seduh di makam gurunya, masih tak dapat menahan diri dan Chang Giok Sian Li jengkel. Wanita itu menganggap Sin Hao terlalu lemah dan cengeng, tak suka dia. Dan ketika seharian itu Sin Hao menangisi gurunya dan Diminfa meninggalkan gunung ternyata Sin Hao menolak. Maaf, Suhu. Tecu, Tecu masih ingin berkabung di sini, kalau Suhu dan Subo mau berangkat biarlah Tecu menyusul belakangan. Tecu ingin bersama di tiga hari di sini. Kau mau apa? Menemani makamnya, Subo, mumpung masih hangat. Tecu tak dapat melupakan semua budi kebaikannya ketika masih hidup. Dua suami istri itu saling pandang. Bagaimana Chang Giok Sian Li bertanya. Apakah kita meluluskannya? Ya, Hab Bu Kok menjawab. Tampaknya positif, istriku. Kita tinggalkan dia dan menguji serta memberi isyarat istrinya Sinaga Sakti itu berkata. Sin Hao, kami tinggal di Lembah Iblis. Tiga hari perjalanan dari sini kalau kau ke selatan. Nah, datanglah setelah itu dan kami tunggu kau di sana. Sin Hao menjatuhkan diri berlutut. Tentu saja dia mengangguk dan minta maaf, masa berkabungnya tak dapat diganggu dan sesungguh biasin Leong Hab Bu Kok Kagum. Pendekar itu melihat sesuatu yang menarik dalam watak Sin Hao, rasa budinya yang besar. Dan ketika dia memberi petunjuk-petunjuk dan keterangan bahwa Lembah Iblis bukanlah tempat yang gampang didatangi manusia. Maka pendekar itu berkelebat dan lenyap bersama istrinya, meninggalkan Chin Ling dan Sin Hao pun tetap berlutut. Sekali lagi anak itu minta maaf dan menyatakan penyesalannya, menganggap gurunya pergi dan betul-betul pulang ke Lembah Iblis. Tapi ketika Sin Hao bangkit dan duduk lagi di makam gurunya ternyata Sin Aga Sakti tak berbetul-betul pergi. Kita kembali, lihat anak itu. Eh, Seng istri terkejut. Mau apa kau? Kenapa kembali? Hektometer, kau tak tahu, Sian Li. Aku mencoba dan sengaja menguji saja. Siapa mau meninggalkan dia di saat-saat begini? Tidak, kita kembali istriku. Lihat dan amati apakah benar anak itu berkabung di makam Lokai dan menyambar istrinya mengajak kembali ternyata Sin Ling Habu Kho ini tak pergi ke Lembah Iblis, balik dan mengintai Sin Hao. Di telinga istrinya dia berbisik bahwa ini adalah ujian yang baik untuk melihat tindak tanduk anak itu, mereka dapat mengetahui seberapakah kadar anak itu akan budi, hal yang membuat istrinya tertegun. Dan ketika Chang Giok Sian Li mengerti dan tentu saja mengikuti suaminya maka dua orang itu dibuat kagum akan tekat Sin Hao. Ternyata keteguhan anak ini benar-benar teruji. Dia tak bergeming di atas makam suhunya, duduk bersilah dan tidak bergerak seperti arca, Sin Hao tidak makan atau minum selama tiga hari, siang dipanggang panas sementara malam diserang dingin. Anak itu tak peduli dan benar-benar menunjukkan baktinya pada sang guru, bakti yang besar dan mengharukan. Dan ketika tiga hari kemudian masa berkabungnya selesai dan anak itu membuka mata maka tanpa diketahui Sin Hao dua orang gurunya yang baru mendecak dan menggeleng-geleng. Anak yang hebat, teguh dan kuat pendirian. Ya, dan sekarang dia ke Lembah Iblis, Hab Kho. Apakah kita menguntitnya? Tentu, kita di belakang, Sian Li. Dan mari pasang jebakan-jebakan. Chang Giok Sian Li terkejut. Suaminya tertawa dan sudah berkelebat mendahului, sepanjang jalan memasang rintangan untuk menyulitkan Sin Hao. Ada saja yang dipasang, mulai dari pohon-pohon yang tumbang sampai tanda-tanda menyesatkan untuk ke Lembah Iblis. Suaminya memang sudah memberitahu Sin Hao bahwa di sepanjang jalan anak laki-laki itu akan mendapat petunjuk tentang jalan menuju ke Lembah itu, berupa tanda-tanda atau tikungan jalan. Dan ketika semuanya dibuat sedemikian rupa dan Sin Hao naik turun jurang maka hari terakhir anak itu sudah tiba di mulut Lembah yang berkabut. Nah, sekarang kita keluarkan semua hewan-hewan buas di hutan. Suruh anak itu menghadapinya. Chang Giok Sian Li tak banyak komentar. Sin Hao dibuat terkejut ketika harimau dan binatang buas mengau menggetarkan mulut Lembah, muncul dan satu per satu menyerangnya. Anak itu tak tahu bahwa gurunya lah yang menggebah binatang-binatang itu, dibuat marah dan akhirnya menyerang Sin Hao, yang sedang kecapaian dan lelah batin. Namun karena dia anak yang tegar dan semua gangguan itu dapat diatasi dengan baik, akhirnya Sin Hao terseok-seok memasuki Lembah, terhuyung mencari gurunya dan Sin Hao menggigil. Sebetulnya anak ini harus beristirahat, namun Sin Hao tidak mau meneruskan langkah dan tibalah dia di tengah tebing yang kedua sisinya menjulang tinggi di atas sanalah. Katanya gurunya berada dan Sin Hao merayap naik, perbuatan yang bukan tidak mengandung resiko dan amat berbahaya. Dan ketika dengan gemetar, Sin Hao memanjat naik dan tiba di atas maka anak itu terguling ketika gurunya menanti. Teocu datang. Suhu. Menepati janji. Dua suami istri itu kagum. Sin Hao pingsan dan sudah memanggil suhunya, roboh dan kehabisan tenaga. Tebing yang dipanjat luar biasa tingginya dan anak itu kecapaian, mestipun berhasil. Namun ketika sinaga sakti bergerak dan menolong muridnya itu maka Sin Hao disadarkan dan mendengar tawa gurunya yang gembira. Ha, ha. Selamat Sin Hao, selamat datang di Lembah Iblis. Sin Hao nanar. Dalam perjalanan dia banyak prihatin, kurang makan minum dan gurunya segera memberikan itu. Anak ini melihat gurunya berseri dua dan subonya yang tampak galak itu ternyata gembira menyambutnya. Suami istri itu telah menguji watak Sin Hao dan tentu saja kemauannya yang besar, tekat serta keteguhan hatinya yang luar biasa. Dan ketika Sin Hao disambut dan diterima gurunya maka mulai hari itu anak ini tinggal di Lembah Iblis, menerima pelajaran ilmu silap tinggi yang dipunyai suami istri itu. Kau sekarang menjadi murid kami, seluruh ilmu kami akan kami turunkan kepadamu. Terima kasih, anak ini menjatuhkan diri berlutut, Teo Chu tak dapat membalas budi kebaikan kalian, Su Hu. Dan Teo Chu tentu saja akan melaksanakan perintah Su Hu. Tapi satu larangan kami, Sin Hao. Yakni, kau tak boleh turun gunung sebelum pelajaranmu selesai. Anak ini tertegun. Kau keberatan. Sin Hao menitikan air mata. Tidak suhu, katanya. Teo Chu akan patuh. Tapi kau menangis, Chong Giyok Sian Li membentak, di luarnya masih bersikap galak. Apa yang tidak kau sukai, Sin Hao? Kau tidak sepikiran antara yang keluar dari mulut dan hati. Sin Hao terkejut. Teo Chu, Teo Chu hanya teringat encikin. Ternyata anak itu tak dapat melupakan encinya. H. W. Akin, yang entah kemana ternyata tak dapat menenangkan anak itu. Sin Hao cemas dan gelisah akan nasib encinya. Tapi ketika gurunya menuntut dan menghendaki dia tak boleh keluar lembah ternyata Sin Hao dapat menekan perasaan hatinya ini. Encimu dapat dicari belakangan. Lagi pula kalau kami turun lembah tentu kami juga akan mencarinya. Sanggupkah kau memenuhi permintaan ini dan tidak keluar sebelum pelajaran berakhir? Sanggup suhu. Teo Chu menurut dan Sin Hao yang mengangguk serta tidak membantah lagi ternyata mengalahkan keinginannya sendiri dan patuh pada. Larangan gurunya itu. Hari itu juga mendapat pelajaran silap tinggi dari kedua gurunya dan anak ini tekun belajar. Ilmu samadi dan menghimpun Sin Kang dimulai, lalu silap tangan kosong dan senjata. Dan ketika dua tahun kemudian satu demi satu pelajaran gurunya diwariskan dan Sin Hao tekun berlatih maka Sin Leong Hap Bukok dibuat tercengang melihat suatu hari Sin Hao mainkan Kim Kong Chiang, pukulan sinar mas. Eh, aku tak mewariskan itu padamu. Sin Hao. Sebaiknya ilmu itu tak usah kau latih. Maaf, ini peninggalan Hawa Leong Lokai, suhu. Teo Chu tak dapat melupakan budinya dan bermaksud melestarikan warisannya. Sinaga sakti tertegun. Hektometer, kalau Hawa Leong Lokai bukan sahabatku tak boleh kau mempelajari silat orang lain, Sin Hao. Berbahaya dan dapat merusak ilmu silat yang kau punyai. Teo Chu akan berhati-hati, harap suhu ampunkan Teo Chu Sin Hao lagi-lagi mengunjukkan watak muliannya, tak lupa akan budi orang dan tentu saja pendekar itu girang. Sebenarnya dia memuji sifat begini dan pura-pura menegur, bertanya mengapa muridnya itu mempelajari Kim Kong Chiang, ilmu yang tidak pernah diajarkannya. Dan ketika hari itu Sin Hao menyenangkan gurunya dan mendapat pelajaran-pelajaran baru maka tahun demi tahun dilewati lagi dengan cepat tak terasa lima tahun berlalu dan Sin Hao kini sudah berusia 18 tahun, gagah dan tampan. Namun wajahnya Beko Anak ini jarang tertawa karena dendamnya terhadap musuh-musuhnya sesungguhnya tak dapat hilang, dua gurunya juga tak pernah bergurau atau men-men, menjadikan Sin Hao tumbuh berkembang menjadi pemuda berwajah dingin. Dan ketika tahun ke-6 lewat dengan cepat dan hari itu, dia di atas gunung tiba-tiba terdengar jerit dan mentakan gurunya. Sian Li serahkan golok itu. Tidak ini milikku Habko. Kau pergilah dan jangan kejar-kejar diriku. Sin Hao terkejut. Saat itu dia baru saja menyelesaikan pelajaran terakhir, ilmu silat yang oleh gurunya disebut sebagai Imkan Tzu Hoat, silat golok dari akhirat, ciptaan gurunya yang paling baru dan amat mengerikan. Setahun lebih dia berlatih dan baru hari itu merasa mahir, setelah berbulan-bulan mengulang dan tak bosan-bosannya memperbaiki jurus-jurus yang sulit. Maka ketika jerit dan mentakan gurunya membuat dia terkejut karena jerit atau mentakan itu disusul ledakan suara pukulan maka bayangan dua gurunya berkelebat dan tahu-tahu melewati atas kepalanya. Wut-wut. Dua gurunya susul menyusul Sin Hao melihat subonya, ibu guru, memegang sebatang golok yang berkilau, berjungkir balik dan lenyap di bakangnya, dan ketika suhunya, Sin Leong Hab bukok mementa dan mengejar istrinya itu maka suhunya ini pun lenyap menyusul subonya itu. Sian Li, serahkan golok, itu. Atau kau ku bunuh keparat, kau berani membunuhku, Hab ko? Cobalah. Atau aku yang ganti akan membunuhmu. Sin Hao berdetak, kalau dua gurunya sudah bicara seperti itu maka keadaan benar-benar panas sekali, berbahaya. Dia tak tahu kenapa dua gurunya tiba-tiba cekcok dan tampak bersitegang. Sekilas dia melihat ada cahaya mengerikan dari badan golok yang dipegang. Subonya, sinar atau cahaya merah seperti darah. Sin Hao mengerutkan kening tapi dia bangkit berdiri, berkelebat dan mengejar gurunya itu. Dan ketika suara atau bentakan-bentakan itu terdengar di pinggang gunung dan Sin Hao menuju ke sini ternyata dua gurunya sudah bertempur. Jahanam, kau tak tahu diri, Hab ko. Golok ini aku yang mendapatkan dan tak berhak kau mengangkanginya. Tapi kau tak dapat menggunakannya, Sian Li. Golok itu lebih cocok untukku karena aku menciptakan Imkan Tsuhoat. Cih, siapa bilang aku tak dapat menggunakannya? Lihat, aku dapat membunuhmu, laki-laki tak tahu malu. Dan aku juga dapat menciptakan sebuah ilmu golok untuk pasangan senjata ini. Brad Sin Hao melihat gurunya melempar tubuh bergulingan, golok mengenai pundaknya dan gurunya berteriak marah. Pundak gurunya terluka dan berdarah, hebatnya darah yang menempel pada golok tiba-tiba terhisap dan kering. Golok bersih kembali dan tetap mengkilap. Dan ketika Sin Hao terbelalak dan terkejut melihat itu, maka subonya terkekeh dan menyerang suhunya lagi. Lihat, aku dapat melukaimu, Hab ko. Tak beralasan omongamu bahwa aku tak dapat mempergunakan golok ini. Sin Leong Hab bukok pucat. Dia dilukai istrinya dan sudah meloncat bangun, melotot dan mementah istrinya itu. Dan ketika istrinya menyerang dan ia marah maka laki-laki ini mencabut senjatanya, sebuah golok pula tapi lebih besar dan tampak lebih kuat. Baik, aku akan menghajarmu, Sin Leong. Kau istri tak tahu diri yang harus diberi adat si naga sakti berseru keras, mainkan imkan cubot dan menyambar-nyambarlah. Cahaya golok ke segala penjuru. Sin Hao melihat gurunya itu bersungguh-sungguh, tidak main-main lagi dan seng istri berlompatan. Chang Giok Sian Li tertawa mengejek dan tidak terkejut menghadapi suaminya, kemarahan dibalas kemarahan pula, dan ketika dua suami istri itu berkelebatan dan serang-menyerang maka Sin Hao lingung menonton jalannya pertandingan. Su Hu, berhenti. Subo, jangan menyerang. Namun dua orang itu terus bergerak sambar-menyambar. Mereka tak memperdulikan teriakan Sin Hao dan Sin Leong Hab bukok justru mempercepat gerakan. Sebelumnya, mengeluarkan satu bentakan dasyat dan golok di tangannya tiba-tiba menyambar leher istrinya. Satu gerakan membunuh dilancarkan pendekar ini dan Sin Hao ucat. Itu adalah jurus yang dinamakan Cho An Leong Kek Mo, menerjang naga mencekik iblis, satu jurus maut yang bahayanya bukan alang kepalang. Tapi ketika golok menyambar leher Chang Giok Sian Li dan wanita cantik itu merendahkan tubuhnya tiba-tiba golok di tangannya menyambut ke golok di tangan suaminya itu. Kerang. Sin Hao terkejut. Golok di tangan suhunya putus dan suhunya berseru keras. Sin Leong Hab bukok membanting tubuh bergulingan ketika golok di tangan istrinya masih menyambar juga, berkelebat dari atas kepala. Dan ketika laki-laki itu bergulingan menjauh dan golok di tangan istrinya membabat ke bawah maka tanah menjadi korban dan suara keras terdengar di susul asap putih. Des. Mengerikan sekali melihat itu. Sin Hao terbelalak melihat muka suhunya pucat, Sin Leong Hab bukok memang tergetar melihat keganasan istrinya tadi. Chang Giok Sian Li tak segan-segan membunuhnya dengan golok maut itu. Dan ketika istrinya terkepeh nyaring dan pendekar ini marah bukan main maka pendekar itu meloncat bangun dan mementa istrinya, menyerang lagi namun golok di tangan istrinya bergerak menyambut, membabat dan kembali golok di tangan pendekar itu putus. Dan ketika Sin Leong Hab bukok marah bukan main dan melihat goloknya yang tinggal separoh maka istrinya mengejek dengan kata-kata menghina. Lihat, kau tak dapat mengalahkan aku Hab ko. Salah-salah aku yang mengalahkanmu dan membunuh. Keparat, kau boleh bunuh aku, Sian Li, tapi golok tetap kurampas. Hektometer, kau laki-laki tak tahu diri. Haruskah aku membunuh dan menikmati darahmu? Lakukan itu. Kau perempuan siluman, Sian Li. Kau perempuan tak tahu diri sebagai istri Sin Leong Hab bukok menerjang lagi, marah dan nekat dan Sin Hao khawatir. Dia melihat golok di tangan subonya itu hebat sekali dan suhunya agaknya tak dapat melawan. Benar saja, ketika suhunya menerjang dan subonya menangkis tiba-tiba saja suhunya mengeluh, lengan suhunya terluka dan Sin Leong Hab bukok terhuyung. Dan ketika satu bentakan istrinya disusul berkelebatnya sinar golok tiba-tiba pundak gurunya terluka dan Sin Hao berteriak kaget, mau mencegah tapi suhunya tiba-tiba mengebit. Sin Hao disuruh minggir dan Chang Giok Sian Li tertawa mengejek. Dan ketika Sin Hao pucat memandang jalannya pertandingan dan suhunya terus mundur-mundur akhirnya satu gerakan golok melukai jari suhunya. Krat! Sin Hao ngeri. Jari kelingking suhunya putus dan jago yang terkejut itu terbelalak jari yang putus ke tanah tampak segar bermandi darah sementara golok di tangan Chang Giok Sian Li sendiri tetap bersih. Golok itu telah menghisap kering darah yang mengutungi jari, bukan main. Dan ketika Sin Hao pucat dan ngeri memandang itu maka subonya membentak agar suaminya menyerah. Lihat, kau tak dapat melawan aku. Golok maut telah melukaimu. Menyerahlah, atau aku akan menghabisimu, Hab Ko. Dan kau akan tinggal nama. Keparat Sin Leong Hab Bukok berseru dengan muka merah padam. Kau bunuhlah aku, Sian Li. Dan dunia akan mengutukmu sebagai istri durhaka. Chang Giok Sian Li mengerutkan kening. Omongan suaminya membuat dia tak enak sekejap dan golok di tangannya gemetar. Ada perasaan bingung dan bersalah di hatinya, rupanya omongan itu termakan juga dan dirasa betul. Dan ketika dia lengah dan suaminya menerjang tiba-tiba tangan kiri Hab Bukok menyambar dengan satu tamparan miring. Plak. Chang Giok Sian Li terbanting. Saat itu dia lengah namun bukan berarti roboh, melempar tubuh bergulingan dan golok kembali bekerja. Seng suami mengejar dan amat bernafsu sekali memandang golok. Senjata itu selalu diincar dan mau dirampas. Dia marah dan tentu saja tak mau memberikan senjatanya itu. Maka ketika Seng suami menubruk dan dia menggerakkan golok maka satu jari telunjuk lagi terbabat, keras. Sin Leong Hab Bukok mendelik. Sin Hao tak tahan melihat itu, gurunya menggigit bibir dan tampak kesakitan. Dua jari buntung sekaligus bukanlah hal ringan, darah menetes-netes namun hebatnya golok di tangan Chang Giok Sian Li itu tetap bersih. Golok tetap mengkilat dan kering. Sin Hao terbelalak. Dan ketika suhunya membentak dan memaki subohnya itu maka Chang Giok Sian Li meloncat bangun memberi peringatan. Lihat, kau tak mungkin menang, Hab Ko. Golok ini akan membunuhmu atau kau berhenti? Tidak, kau boleh membunuhku, Sian Li. Dan rohku akan tetap mengejar-ngejarmu sampai kau memberikan golokmu. Hektometer, kau nekat? Kau yang keterlaluan, istri Durhaka. Kau tak mau tunduk kepada suamimu dan menyerahlah. Chang Giok Sian Li marah. Kalau suaminya nekat begini dan tak dapat dibujuk barangkali dia harus menyelesaikan pertandingan. Apa boleh buat dia harus merobohkan suaminya itu dan kalau perlu membunuh. Sin Hao ngeri melihat muka subohnya yang gelap. Nafsu membunuh mulai membayangi subohnya itu dan dia khawatir. Tapi karena Su Hao nyata memperbolahkan dia maju dan saat itu mereka kembali bertanding maka Sin Hao kebat kebit di luar pertandingan. Su Hu, berhenti. Suboh, berhenti. Namun dua orang itu terus bergerak. Sin Leong Hab Bukok mendengus dan bahkan menjilat darah di ujung jari yang buntung, mengerikan. Menghisap dan minum darahnya sendiri sementara Seng Isteri mulai beringas. Seng Giyok Sian Li juga tak mau diam dan menyambut suaminya itu. Dan ketika Sin Leong Hab Bukok mengeluarkan teriakan nyaring sementara tubuh sudah bergerak menerjang maka kaki pendekar itu bergerak dari kanan ke kiri. Des. Li Hai juga pendekar ini. Dengan dua jari terluka masih juga dia dapat menendang istrinya. Seng Giyok Sian Li menjelat namun wanita cantik itu dapat berjungkir balik, tidak apa-apa dan sudah melompat bangun. Dan ketika Seng Suami mengejar dan tendangan beranting mengganti tangan yang luka maka wanita ini mendengus dan mengeluarkan suara dari hidung. Hektometer, kau tak dapat mengalahkan aku, Hapko. Tanganmu luka dan tak dapat kau merampas golok maut. Sinaga Sakti mendelik tak menjawab. Dalam saat-saat begitu tak perlu dia bersilat lidah, yang penting adalah menyerang dan sudah dilakukanlah pekerjaannya itu. Seng istri diterjang dan mendapat tendangan bertubi-tubi. Tapi karena istrinya bersenjata sementara dia tidak maka pendekar ini mengeluh karena dengan gampang istrinya itu menghalau semua tendangannya, menggerakkan golok dan dia terpaksa menghindar. Tak mau dia kakinya buntung lagi bertemu golok, senjata itu luar biasa tajamnya dan Sinhao cemas. Dan ketika benar saja Suhaonya mendesis dan terhoyung sana-sini maka satu babatan golok merobek baju pundak gurunya. Brett! Chong Giyok Sianli tertawa mengejek. Suaminya melotot namun tak diperdulikan, itulah salahnya sendiri dan dia sudah memberi peringatan. Dan ketika si naga sakti mengeluh dan terhoyung-hoyung maka satu bacokan golok kembali mengenai pangkal lengannya. Brett! Sinhao tak tahan. Akhirnya ia membentak dan mencabut goloknya, golok biasa yang tadi dibuat berlatih. Dengan senjata ini pemuda itu bermaksud memisah. Tapi ketika dia meloncat ke tengah dan menyuruh kedua gurunya berhenti serang menyerang mendadak kedua gurunya sama-sama membentak menangkis senjatanya. Pergi kau! Sinhao! Jangan ikut campur, plak des Sinhao menjelat, terlempar balik oleh pukulan subonya maupun tendangan suhunya. Pemuda ini terkejut dan terguling-guling. Dan ketika dia meloncat bangun sementara dua gurunya sudah serang menyerang kembali maka subonya mengancam akan membunuhnya. Awas kau! Sinhao! Jangan dekat-dekat atau sekali lagi kau kubunuh! Sinhao tergetar. Dia jadi bingung oleh bentakan dua orang gurunya itu. Baik suhunya maupun subonya sama-sama tak menghendaki dia maju, sedahal saat itu subonya mendesak dan suhunya sudah kewalahan. Sinhao pucat dan bingung melihat semuanya itu. Dan ketika dia menjublak dan menonton dengan perasaan tak keruan maka subonya mendesak sementara suhunya mundur-mundur, menerima satu bacokan lagi dan Sinhao mengaduh, tiba-tiba memekik dan berkelebat ke arah Sinhao, menyambar dan tau-tau golok Sinhao berpindah tangan. Dan ketika Sinhao terkejut dan gurunya itu melengking tinggi tiba-tiba pendekar ini sudah menyerang istrinya dengan senjata baru. Lihat, aku masih mampu menghadapimu, Sian Lee. Pantang menyerah bagiku sebelum mampus. Chang Giok Sian Lee terkejut. Suaminya itu benar-benar keras kepala dan keras hati, dia menjadi marah dan semakin gusar. Maka ketika golok suaminya menyambar dan satu tikaman miring menyambar lehernya tiba-tiba wanita ini mendengus dan menggerakkan goloknya, bermaksud menangkis tapi kaki suaminya tiba-tiba bergerak dari bawah. Apa yang tak diduga terjadi, Sin Leong Hap Bukok melakukan jurusik disebut menikam kelinci memperdayai siluman, jurus itu memang dibantu kaki dan istrinya terkecoh. Maka ketika kaki menyambar dan Chang Giok Sian Lee tak menduga wanita itu pun menjerit ketika terlempar roboh, mencelat ditendang suaminya dan Sin Leong Hap Bukok tertawa menyeramkan. Laki-laki itu menubruk dan menggerakkan goloknya lagi, kini membabat dari kanan ke kiri. Dan ketika istrinya bergulingan dan berteriak keras maka golok menyambar dan nyaris mengenai leher wanita cantik itu. Kerat! Chang Giok Sian Lee bergulingan meloncat bangun. Wanita ini marah karena hampir saja dia menjadi korban suaminya melakukan gerak tipu yang berbahaya, ia nyaris terkecoh dan bukan main marahnya wanita ini. Maka begitu melompat bangun dan Seng Suami menerjang lagi ia pun menggerakkan goloknya menyambut golok di tangan Seng Suami. Kerang! Golok itu putus. Sin Hao menjadi tak tahu apa yang harus dilakukan dalam saat seperti itu. Gurunya terpelanting ketika Subo-nya membalas, membenta dan sudah menikam dengan satu tusukan miring, dan ketika gurunya mengeluh dan satu serangan lagi mengenai pundaknya maka pendekar itu terjengkang ketika pundaknya luka, dikejar dan Sin Leong Hab Bu Kok pucat, mundur tapi tiba-tiba terjatuh, kakinya keserimpet dan terguling. Dan ketika istrinya terkekeh dan berkelebat membentak maka golok menyambar leher pendekar itu dan Sin Hao menjerit. Jangan Sin Hao menggerakkan kaki, tidak menghiraukan diri sendiri dan tiba-tiba pemuda ini melepas pukulan Kim Kong Chiang. Pukulan itu adalah warisan Haliong Lokai dan angin panas menyambar. Chang Giok Sian Li terkejut karena tidak menduga. Dan ketika goloknya melengceng terpukul dari samping maka leher suaminya selamat tapi bahu sinaga sakti yang satu ganti terluka. Krat des! Chang Giok Sian Li tertegun. Tiba-tiba dia terbelalak memandang Sin Hao, melotot, tak menyangka pemuda itu berani menghalangi serangannya membunuh lawan. Dan ketika dia mendelik sementara suaminya meloncat bangun tiba-tiba dengan satu lontaran kuat sinaga sakti itu melontarkan kutungan goloknya ke punggung istri, yang saat itu sedang mendelik dan marah nemandang Sin Hao. Awas Sin Hao jadi kaget, ganti meneriaki Subo-nya dan dia terbelalak melihat serangan itu. Untuk serangan ini Sin Hao tak dapat menolong karena Subo-nya berdiri membelakangi punggung, dia berkelebat dan mau menarik. Tapi karena golok meluncur lebih cepat dan Sin Leong Habu Kok mengerahkan seluruh tenaganya maka golok mendahului Sin Hao dan menancap di punggung wanita cantik itu. Krep! Sin Hao ngeri. Apa yang dilihat memang di luar dugaan dan tidak disangka. Suhunya tertawa bergelak dan Chang Giok Sian Li roboh. Wanita itu mengeluh dan pucat mandi darah dan punggungnya luka, kutungan golok menembus dadanya sampai kelihatan, bukan main ngerinya. Dan ketika Sin Hao menjublak dan tidak menyangka perbuatan suhunya itu maka suhunya meloncat dan sudah merampas golok maut, yang terlepas dari tangan istrinya itu. Haha, kau lihat, Sian Li. Golok maut telah kumiliki dan kau roboh. Chang Giok Sian Li amruk. Dia tak dapat bicara apa-apa karena lukanya, parah wanita itu. Dan ketika Sin Leong Hab Bukok terbahak menimang golok maka laki-laki ini terhuyung mengusap-usap senjata maut itu, tak tahu bahwa istrinya membalik dan perlahan tetapi pasti istrinya itu mengambil sesuatu. Dan ketika di sana pendekar itu terhuyung sambil tertawa-tawa mendadak sebuah sinar hitam berkelebat dan menyambarlah sebuah golok kecil ke belakang kepala sinaga sakti, golok terbang yang luar biasa cepatnya. Krep. Sin Hao tahu-tahu melihat suhunya tersungkur, terhalang tubuh suhunya. Memang Sin Hao tak melihat serangan itu, tahu-tahu gurunya roboh dan mengeluh. Tapi begitu dia melihat sebuah golok terbang menancap di belakang kepala gurunya ini tiba-tiba Sin Hao tahu apa yang terjadi. Ah Sin Hao terkejut, berseru keras menubruk gurunya dan Chang Giok Sian Li tiba-tiba terkekeh. Wanita yang sudah ditancapi golok itu dapat tertawa begitu girang, membalik dan tampaklah kini dadanya yang berlubang itu. Dan ketika Sin Hao di sana menolong suhunya dan subonya terkekeh-kekeh maka wanita itu berkata. Lihat, golok terlepas lagi, Hapko. Kau tak dapat memilikinya karena sebentar lagi kau mampus. Keparat si naga sakti mengeluh. Kenapa kau curang begini, Sian Li? Kau licik melempar senjata gelap, kau Jahanam dan istri tak tahu malu. Hei hei, yang mengajari adalah kau, suami konyol. Kau yang memulai dan mengajari aku. Sin Leong Hap Bukok mendelik. Dia tak dapat menjawab karena memang dialah yang mula-mula melakukan sambitan golok, istrinya membalas dan samalah keadaan mereka. Dan ketika laki-laki itu terguling dan Sin Hao menangis menolong gurunya maka di sunat Chang Giok Sian Li juga mengeluh dan terguling ke kanan. Sin Hao, tolong aku. Sin Hao bercucuran air mata. Dalam keadaan begitu harus menolong dua orang sekaligus tentu repot, dia membantu Suhunya di sini lalu melompat ke sana, membantu Subonya itu. Tapi ketika kedua-duanya sama terluka parah dan tak mungkin mereka diselamatkan maka Sin Hao menggugu dan untuk pertama kalinya menangis terseduh-seduh, setelah sekian tahun dibuat beku oleh keadaan yang keras. Suhu, kalian tak mungkin tertolong. Subo, lu kamu parah. Hei hei, biarlah. Aku, oh, aku memang akan mampus. Sin Hao. Tapi Suhumu itu juga akan menyusul. Kenapa kalian cekcok? Kenapa harus saling membunuh? Heh, Suhumu itu yang tak tahu diri, Sin Hao. Dia mau merampas golok temuanku dan tentu saja tak boleh. Kau memela Suhumu itu menyalahkan aku? Tidak, dia istri yang keliru, Sin Hao. Sebagai suami tentu saja aku lebih berhak masalah golok itu. Istri harus tunduk dan patuh pada suami bu kok, yang luka parah masih juga dapat membentak. Rupanya pendekar itu marah karena istrinya tak mau mengalah. Bagainya istrinya adalah orang yang harus tunduk kepadanya, dalam segala hal. Jangankan masalah senjata, tubuh istrinya sendiri adalah miliknya dan tak boleh istrinya itu menolak. Maka ketika mereka bercekcok dan Chang Giok Sian Li memaki-maki suaranya maka Sin Hao mengeluh mengusap air matanya yang deras mengalir. Sudahlah, kalian tak perlu menyalahkan satu sama lain. Suhu, apa yang sudah biarlah sudah, Teo Chu bingung tak dapat menolong kalian. Haha, memangnya kami minta hidup. Tidak, kami memang akan mampus. Sin Hao. Tapi beritahulah dulu siapa yang bersalah di antara kami. Benar, Chang Giok Sian Li menyusul. Beritahukan kami siapa yang salah. Sin Hao, dia atau aku. Sin Hao bingung. Tentu saja dia tak dapat menjawab karena baginya dua gurunya itu salah. Mereka sama-sama keras dan tak mau mengalah. Sin Hao tak menjawab dan dua gurunya melotot. Dan ketika pemuda itu menangis karena tak tahu harus menjawab apa maka suhunya membentak. Heh, jawab pertanyaan kami, Sin Hao dia atau aku yang salah. Kedua-duanya salah, Sin Hao menjawab, memberanikan diri. Kalian seperti anak kecil berebut kembang gula, suhu. Te Chu tak membenarkan seorang pun di antara kalian karena kalian sama-sama salah. Hah? Heh. Dua gurunya sama-sama melotot. Benar, Te Chu tak membenarkan seorang pun di antara kalian, suhu. Kalian sama-sama salah karena kalian sama-sama tak benar. Apa katamu Chang Giok Sian Li melotot? Kau menyalahkan kami berdua? Kau tidak membela aku atau dia? Tidak, Sin Hao menggeleng tegas. Kalian tak ada yang patut dibela, Subo. Kalian sama-sama salah karena kalian membenarkan pendapat sendiri-sendiri. Heh Sin Leong Habu Kok ganti melotot. Terangkan padaku bagaimana bisa begitu, Sin Hao. Atau kau kukutuk sebagai murid yang putau, tidak berbakti. Boleh suhu dengar, Sin Hao menjawab. Kalian suami istri tapi bersikap seperti musuh, suhu. Kalian tak memiliki tenggang rasa sedikitpun satu sama lain. Kalau suhu atau Subo mau mengalah dan satu sama lain dapat mengendalikan diri maka tak akan terjadi semuanya ini. Bukankah golok sama saja berada di tangan suhu atau Subo? Bukankah masing-masing dapat saling meminjam kalau yang lain membutuhkan? Tapi tidak. Kalian sama bersikeras, suhu. Kalian seperti anak kecil yang lupa diri. Haha Sinaga Sakti tertawa bergelak. Lihat, Sian Lee, murid kita ini menggurui kita tetapi betul. Kita seperti anak kecil yang lupa diri. Haha, bukankah benar kalau golok berada di tanganmu atau tanganku akan sama saja? Yang lain dapat meminjam kalau ingin, dan kita tak usah saling bunuh hanya gara-gara golok maut itu. Bagaimana, apakah Sin Hao salah? Chang Giok Sian Lee tertegun. Setelah suaminya bicara seperti itu dan Sin Hao tak memihak seorang pun di antara mereka tiba-tiba wanita cantik ini mengeluh, ia merasa terpukul dan memandang suaminya, ragu. Menjawab namun akhirnya mengangguk. Dan ketika suaminya tertawa bergelak namun roboh terguling tiba-tiba Sin Leong Hap Bukok memanggil istrinya itu, Sian Lee, mendekatlah. Aku ingin pergi ke surga bersamamu. Chang Giok Sian Lee mendesis. Setelah percakapan tentang golok selesai dan mereka kembali merasakan sakit maka wanita itu pun mengeluh. Dadanya nyeri lagi dan ia pun menggigit bibir. Tikaman golok terlalu dalam dan Chang Giok Sian Lee mengejang. Dan ketika di sana suaminya juga menggeliat-geliat dan Sin Leong Hap Bukok memanggil-manggil namanya maka Sin Hao diminta untuk mendekatkan mereka berdua. Bawa aku kepada istriku. Biar aku menggenggam tangannya. Tidak, bawa aku kepadanya, Sin Hao. Biar aku minta maaf dan menciumnya. Sin Hao terharu. Kalau sudah begini ternyata dua suami istri itu sama-sama ingin mengalah, sayang hal itu mereka lakukan di saat terlambat, yakni ketika ajal menjelang tiba. Dan ketika mereka ingin saling didahulukan mendadak Sin Hao menyambar Su Hao-nya dengan tangan kiri sementara dengan tangan kanan dia menyambar Subo-nya. Tak usah kalian ribut. Aku mendekatkan kalian bersama-sama, suhu. Dan harap kalian saling memaafkan. Oh ha-ha Bukok dan istrinya saling peluk. Maafkan aku, istriku. Aku memang bodoh dan terburu nafsu. Tidak, aku yang salah, suamiku. Aku yang memang tak tahu diri dan pantas dihukum. Ah, tidak, istriku. Aku yang berdosa dan kau ampunkanlah aku. Sin Hao bercucuran air mata. Suhu dan Subo-nya itu sudah saling peluk dan bercuman, mereka rupanya sama-sama menyesal tapi nasi terlanjur menjadi bubur. Kematian tak mungkin dapat dicegah lagi dan mereka bertangisan. Namun ketika Chang Giok Sian Li tersedak dan suaminya batuk-batuk mendadak mereka terguling dan lepas pegangannya satu sama lain. Audah, satukan kami. Sin Hao. Bantu aku memeluk istriku. Sin Hao gemetar. Melihat adegan seperti itu dia menjadi teriris juga, suhu dan Subo-nya ini sama-sama sekarat. Dia cepat menolong mereka menyatukan pelukan. Dan ketika suhu dan Subo-nya menyeringai dalam senyum yang aneh maka Sin Hao membuang muka ketika dua gurunya bercuman, mulut dengan mulut. Sian Li, iringi aku ke surga. Tentu, dan ke neraka pun tentu kuikuti kau, Hapko. Ayo kita berangkat dan pergi bersama-sama. Nanti dulu Seng suami mendorong pelahan. Golok itu kita serahkan dulu kepada Sin Hao, istriku. Tunggu aku akan berpesan padanya. Sian Li teringat. Rupanya dalam senangnya tadi dia melupakan senjata maut itu. Sin Hao dipanggil dan segera berlutut di depan gurunya. Dan ketika Sin Leong Hap Bukok berkata agar dia mengambil dan memungut golok di tanah pendekar itu berkata dengan suara terengah bahwa Sin Hao diminta menyimpan baik-baik golok yang luar biasa tajam itu. Ini adalah Giam Tu, golok maut. Subo-mu mendapatkannya di sarang siluman YNG penuh bahaya. Harapkah simpan itu sebagai warisan dari kami. Sin Hao mengangguk dan mendikan setiap tahu dengan tanah kuburan kami, Sin Hao. Bersamadi dan berpuasalah setahun sekali selama tujuh hari berturut-turut subonya menyambung, memeritahu dan Sin Hao mengangguk dengan air metu bercucuran. Dalam saat seperti itu tenggorokan rasanya kering. Sin Hao tak dapat berkata apa-apa kecuali mengangguk. Dan ketika dia mengambil golok dan menyerahkannya pada suhunya ternyata suhunya mengembalikan senjata itu kepadanya. Tidak, kau bawalah. Sekarang ini milikmu dan bersumpahlah kau akan selalu mengingat kami. Teocu bersumpah Sin Hao menjatuhkan diri berlutut. Dan Teocu akan melaksanakan setiap perintahmu, suhu. Katakanlah sesuatu pesan kepada Teocu. Tak ada. Kami, UGH, kami hanya ingin menyuruhmu mencari seseorang, Sin Hao. Katakan padanya bahwa kami gagal menemukan jawab Syair itu. Syair? Ya, ah, kami tak dapat banyak bicara, Sin Hao. Kau cari saja orang ini dan katakan padanya kami ke akhirat. Siapa orang ini, Sin Hao pucat. Lalu di mana Teocu mencarinya? Orang ini orang luar biasa, dia tak memiliki tempat tinggal tetap, Sin Hao. Tapi menyebut namanya ku harap kau dapat menemukan orang ini. Siapa dia? Bu Beng Siansu, kakek dewa tanpa nama Bu Beng Siansu. Ya, Bu Beng Siansu, Sin Hao. Temukan dan cari kakek ini sampai dapat. Ketahuilah bahwa kemajuan kami yang pesat adalah berkat kakek dewa itu. Sin Hao tertegun. Kau mengerti ya, mengerti, Su Hu. Dan kau berjanji akan mencari sampai dapat kakek dewa ini. Teocu berjanji, Su Hu, bersumpah. Bagus, kalau begitu aku dapat mati meram, Sin Hao. Aku dan Subomhu akan pergi dengan tenang Su Hu. Sin Leong Hab Bukok tertawa bergelak. Dalam saat. Begitu tampak dia gembira benar menyambut kematian. Istrinya sudah batuk-batuk dan tidak banyak bicara. Darah terlalu banyak keluar dan bekas tusukan golok menganga lebar. Hab Bukok sendiri sebetulnya sudah tidak tahan. Hu itu, golok terbang, yang menancap di batok kepalanya terlalu dalam. Kalau orang lain sebenarnya sudah tewas sejak tadi. Tapi karena pendekar ini memang hebat dan sin kangnya tinggi. Maka dengan daya tahan tubuhnya itu dia dapat bercakap-cakap, mampu memperpanjang waktu tapi betapapun akhirnya dia tak kuat. Batok kepalanya yang ditembus Hu itu menancap terlalu dalam, lagi pula yang melempar adalah istrinya sendiri, Chong Giyok Sianli yang berkepandayan tinggi. Maka begitu ia mengeluh dan istrinya sendiri terguling mengerang pendek. Pendekar itu pun roboh dan Sinhao kebingungan. Ingat pesan kami, pendekar itu berkata, Gemetar. Cari kakek sakti bernama Bu Beng Siansu itu. Sinhao. Katakan bahwa kami mati dengan bahagia. Benar, Seng istri juga terengah, kami mati dengan bahagia. Sinhao. Ucapkan terima kasih pada kakek itu atas beberapa kepandayan yang pernah diberikannya kepada kami. Suhu tak usah khawatir, Sinhao mengusap air matanya yang deras mengalir, Teocu akan melaksanakan semua pesan kalian, Suhu, dan Teocu berjanji akan menemukan kakek dewa itu. Bagus, terima kasih, Sinhao. Kalau begitu kami pergi. Selama tinggal dan begitu kakek itu tertawa dan batuk sekali tiba-tiba tubuhnya mengejang naik, memeluk Seng istri dan Chang Giok Sian Li pun terkekeh. Aneh ketawa wanita itu. Tapi begitu mereka berdekapan dan saling merangkul tiba-tiba keduanya menghembuskan napas berbareng dan terbanglah nyawa mereka dalam waktu yang hampir bersamaan. Suhu. Subuh. Namun dua orang itu telah meninggalkan dunia. Dengan senyum dan mimik YNG aneh Sin Leong Hap Bukok dan istrinya berangkat bersama, mereka sama-sama terbang ke alam bahagia. Sinhao menjerit namun tubuh dua gurunya telah dingin. Dan ketika dia mengguguk namun dua gurunya telah meninggalkan dirinya maka Sinhao berkabung dan hari itu juga memakamkan jenazah dua orang gurunya, duduk tepukur dan bersilah di atas makam selama tiga hari. Hebat pemuda ini. Dia tak bergerak atau bergeming sedikit pun di atas makam gurunya itu, Sinhao. Bersilah dan memasuki alam hening hingga nyaris menjadi patung batu. Dan ketika hari keempat dia membuka matu dan kuyuh memandang makam suhunya maka hari itu Sinhao meninggalkan lembah iblis, membawa golok maut dan turunlah dia menuju ke utara. Tak ada rencana kemana dia mau menuju, maklumlah, kematian gurunya masih baru saja terjadi dan dia seolah mimpi. Kemarin dia masih berkumpul dengan suhunya itu tapi tiba-tiba sekarang dia harus berpisah, sungguh seolah mimpi. Dan ketika dia berjalan sambil melamun dan pikiran sedih menuju ke belakang tiba-tiba Sinhao teringat akan ncinya dan bergegas membelokan langkah, teringat bahwa dia harus mencari Kwe Igo Answe dan orang-orang yang dulu mengejarnya. Mereka telah membunuh gurunya pertama Hwe Aheng Lokai, juga merampas atau mungkin membunuh ncinya. Maka berangkat dan menyimpan golok maut di punggung akhirnya pemuda ini meninggalkan tempat itu menuju ke kota raja. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. KWI Go Ansue. Heh, tak ada di sini, anak muda. General itu telah pindah dan mengikuti Coa Ongnya. Kau siapakah dan dari mana? Mau apa mencari General KWI? Pertanyaan bertubi-tubi ini diajukan kepada Sin Hao ketika dia tiba di kota raja Sin Hao mengerutkan kening mendengar pengawal menanyainya seperti itu Ia dipandang penuh kecurigaan dan tujuh pengawal mengelilinginya dengan matah, tajam, tak enak rasanya Tapi karena Sin Hao berwatak dingin dan dia acuh terhadap pertanyaan itu maka dia mendengus dan tidak menjawab Kalau begitu biar ku cari dia di tempat coa ongnya Dimanakah gedung pangeran itu? Dapatkah kalian menunjukkan? Heh, kau dulu menjawab pertanyaan kami, anak muda Sebaiknya jawab dulu dan jangan pergi Benar, yang lain berlompatan Kau harus jawab dulu pertanyaan kami, anak muda Atau kami menangkapmu dan kau diperiksa Sin Hao mengerutkan kening Kalian bicara apa tanyanya? Menangkap aku? Benar, kau mencurigakan, anak muda Kau tak memberitahu siapa dirimu dan apa perlumu mencari Kwe Igo Answe Hektometer, aku Sin Hao Sin Hao menjawab tenang Dan urusanku dengan Kwe Igo Answe adalah urusan pribadi Apakah kalian perlu tahu? Pengawal tertegun Cukup Sin Hao bertanya Aku telah menjawab pertanyaan kalian, pengawal Dan aku mau pergi Sin Hao membalikan tubuh Tak melayani mereka lagi dan pengawal terbelalak Jawaban singkat dan pendek itu dikeluarkan pemuda itu Dengan suara dingin, sikap dan gerak-gerik pemuda itu terasa menyeramkan Tapi begitu mereka saling pandang dan memberi isyarat tiba-tiba orang pertama yang merupakan komanda jaga melompat maju Menghentikan Sin Hao Stop! Berhenti, anak muda Kami dapat menunjukkan padamu di mana gedung Cho Ongnya Sin Hao berhenti Di mana? Kau ikut aku, tunggu sebentar dan Sin Hao yang diminta menunggu karena laki-laki itu sudah masuk ke dalam Maka segera dikelilingi pengawal jaga, seolah dilindungi Tapi sebenarnya pemuda itu dikurung Sin Hao diam saja dan bersikap acuh Dan ketika komandan itu datang lagi dan mukanya tampak berkerut Maka dia bertanya Kau bernama Sin Hao ya? Baiklah, mari, anak muda Cho Ongnya menunggumu Dan Kwe Igo Answe ada di sana Komandan itu memberi isyarat Minta empat pembantunya mengiringi dan Sin Hao mengikuti Laki-laki itu sudah membawanya keluar dan mengambil kuda Sin Hao diminta naik tapi pemuda itu menolak Dan ketika pengawal tertegun dan berkata padanya bahwa dia mau diajak keluar kota Sin Hao tenang-tenang saja menjawab Aku dapat berjalan di sampingmu Kau mulailah Tapi perjalanan ini satu jam lamanya Anak muda, itu pun dengan menunggang kuda Tak apa, aku dapat mengikutimu dan kau jalanlah Dan ketika Sin Hao berkelebat dan lenyap mengerahkan ilmunya Tiba-tiba pemuda itu sudah berada di luar dan menunggu Iblis, pemuda itu seluman SST, jangan berisik, Asen Pangeran minta agar kita membawanya baik-baik Ayo, kita turuti dan uji dia dan begitu Seng Komandan meloncat dan mengeperak kudanya Tiba-tiba empat temannya yang lain mengikuti Meloncat di atas punggung kuda masing-masing dan membalaplah mereka menuju keluar Dan ketika Sin Hao mengangguk Dan menggerakkan kakinya Tiba-tiba pemuda itu telah berendeng dan mengiringi Seng Komandan Tak tampak mengerahkan tenaga dan komandan itu terkejut Sin Hao tak nampak berlari cepat dan seperti berjalan saja Begitu enak dan mudah mengikuti larinya kuda Dan ketika Seng Komandan penasaran dan membedal kudanya untuk berlari cepat Maka empat temannya menyusul dan lima ekor kuda itu dikeperak seperti orang kesetanan Hiyah, herh, Sin Hao tersenyum tenang Dia tentu saja tahu maksud komandan itu Ingin mengujahnya dan dia diminta menunjukkan kepandayan Boleh, pikir Sin Hao Maka begitu kuda mencongklang pesat dan diamo Ditinggal tiba-tiba Sin Hao mengeluarkan suara dari hidung Dan dikerahkannya lah kepandayanya Berkelebat dan tiba-tiba dia malah mendahului larinya kuda Orang terbelalak memandangnya seakan tak percaya Mementak kudanya dan menjepit kuat-kuat Menyuruh kuda berlari terbang namun Sin Hao tetap tak tersusul Pemuda itu berada semeter di depan mereka dan lima pengawal ini terkejut Dan ketika segenap kemampuan dikerahkan namun pemuda itu selalu memimpin Maka Seng komandan mengumpat dan tiba-tiba menggerakkan cambuk melecut pemuda itu Heh, kau di belakang, anak muda Jangan menghalangi jalan, tar Sin Hao mengelak Dia tentu saja tak mau dicambuk Pengawal itu melecut dan Sin Hao mendengus Dan ketika cambuk menjeletar dan dia menangkap Maka Sin Hao membenta agar komandan itu tidak banyak tingkah Kau jangan macam-macam Atau nanti kau kurobohkan Pengawal itu marah Dia mau menendang tapi Sin Hao tiba-tiba menangkap kakinya Lawan berteriak dan hampir terpelanting Sekali dia terjatuh dalam keadaan kuda masih berlari cepat Tentu dia celaka Maka ketika Sin Hao lelepas dan berlari berendeng Komandan itu tak berani lagi banyak tingkah Baik, awas kau, bocah Tunggu kalau nanti kau bertemu Kwe Igo Answe Omongan ini tak diucapkan Hanya dibatin saja dan komandan itu memberi isyarat pada empat pembantunya Apa yang terjadi tentu saja dilihat empat orang itu Empat pengawal ini mengangguk dan saling memberi tanda Dan ketika mereka terus melarikan kuda dan sejam kemudian tiba di sebuah gedung di pinggiran kota Maka mereka berhenti dan memasuki pekarangan gedung besar ini Kita sampai, mari masuk Sin Hao waspada Sebagai pemuda yang sering merasakan pahit getir kehidupan tentu saja di atak lengah Beberapa bayangan dilihatnya berkelebatan di atas genteng Entah siapa mereka itu dan apapula maksudnya Tapi berhenti dan mengikuti lima orang itu Sin Hao dibawa masuk Dan tiba-tiba muncul seorang laki-laki kurus tinggi yang matanya sipit Ingin menemui siapa? Pertanyaan itu tak ramah Komandan tampak membungkuk dan memberi hormat Sikapnya merendah dan amat takut menghadapi si kurus ini Dan ketika dia berkata bahwa Sin Hao hendak bertemu KWI Goan Suwe makamat sipit itu membelalak Sin Hao? Ya, Sin Hao, Kak Busu Pemuda ini datang ke kota raja dan kuantar ke sini Hektometer-hektometer Kak Busu mengangguk Boleh, komandan Tapi tunggu sebentar biar kulaporkan ongnya Seng komandan mengangguk Dia tampak melirik Sin Hao dan menyuruh pemuda itu menunggu Dia sendiri duduk dan tidak mempersilahkan Sin Hao Hal yang oleh pemuda ini disambut dingin saja Dan ketika Kak Busu masuk dan lima orang itu kembali mengelilinginya Maka Sin Hao mendengus merasa di kepung Tak apa, pikir Sin Hao Asal kalian tidak macam-macam tentu tak akan kuhajar Tikus-tikus Busu Tapi sekali kalian banyak tingkah tentu kalian tahu rasa Kak Busu, yang ditunggu tiba-tiba datang Dia memanggil Sin Hao dan menyuruh pemuda itu masuk Lima pengawal diminta mengawal dan Sin Hao digiring Dan ketika seorang laki-laki menyambut mereka dan Kak Busu memberi hormat Maka lima pengawal menjatuhkan diri berlutut di depan laki-laki ini Seorang pria tampan dengan pakaian indah Inilah, ongnya Bocah yang ingin menghadap Kwe Igo Answe itu Hektometer laki-laki itu Yang ternyata coa ongnya mengangguk Bersinar-sinar memandang Sin Hao Kau yang bernama Sin Hao? Kau murid sinaga sakti Hep Buko? Sin Hao terkejut Dia baru turun lembah, bagaimana sudah dikenal dan diketahui lawan? Siapa pangeran ini dan apa hubungannya dengan Jenderal Kwe I? Maka wapada menggetarkan seluruh syarafnya Sin Hao mengangguk Mendengar sedikit gerakan pada ujung lengan baju Kak Busu Benar, aku Sin Hao, ongnya Dan maaf siapa dirimu dan mana Kwe Igo Answe? Haha, Kwe Igo Answe sedang keluar, Sin Hao Tapi sebentar lagi dia datang Kiranya benar kau adalah murid sinaga sakti yang hebat Mana gurumu dan Chong Giyok Sian Li? Maaf, Su Hu dan Subo baru saja meninggal, ongnya Aku seorang diri dan sebatang kera Apa? Gurumu yang hebat itu tiada? Bagaimana bisa begini? Kapan meninggalnya mereka? Hektometer, Sin Hao jadi tak enak hati, terlalu jujur Su Hu dan Subo baru saja wafat Ong ya, tapi maaf aku datang bukan untuk membicarakan ini Haha, kau betul, tapi aku ingin menyatakan belasung kawa Sin Hao, sungguh tak nyana dua orang gurumu yang gagah perkasa itu tewas Aih, menyesal sekali, Kak Busu tak jadi bisa berkenalan Sin Hao diam Dia tak mengetahui ke mana arah maksud kata-kata itu Bagi orang Kang Ou kata perkenalan bisa berarti banyak Baik dalam arti yang benar ataupun yang tersamar Dengus di sebelah kanannya membuat Sin Hao mengerutkan alis Dan ketika Seng Pangeran duduk dan bertanya apa maksud kedatangannya Maka Sin Hao merasa aneh karena yang dicari bukan Pangeran ini Sama saja, Seng Pangeran tersenyum Mencari aku atau Kwe Igo Answe tak ada bedanya, Sin Hao Dia pembantuku dan segala urusannya merupakan urusanku Tapi ini masalah pribadi, Sin Hao berkerut kening Urusan ini tak mungkin dilimpahkan orang lain, Ong ya Amat pribadi dan bersifat empat mata Hektometer, kau tertutup, kurang terbuka Apakah kau takut mengatakannya, Sin Hao? Atau takut didengar orang-orang ini? Sin Hao panas telinganya Maaf, Ong, ya, aku tidak takut dan sama sekali tidak peduli orang-orang ini Hanya ku rasa persoalan pribadi sebaiknya tak perlu diberitahukan orang lain Kecuali kalau Kwe Igo Answe ada di sini Baiklah, kalau begitu kita tunggu Kwe Igo Answe Sebentar lagi dia datang dan kau dapat menemuinya Seng Pangeran tersenyum, bertepuk tangan dan tiba-tiba menyuruh mundur lima pengawal itu Bertepuk tangan sekali lagi dan keluarlah tiga dayang cantik Dan ketika Seng Pangeran menyuruh mereka mengambil makanan dan minuman Maka Sin Hao dipersilahkan duduk di meja besar yang langsung dibersihkan dua di antara tiga dayang cantik itu Mari duduk, ku jamu dulu Sin Hao tertegun Eh, kau tak takut, bukan? Tentu tidak, Sin Hao mendongkol Aku datang sudah mempersiapkan segalanya, Pangeran Kalau aku takut tentu aku tak datang Haha, pemuda yang gagah Pantas sebagai murid Sinaga Sakti Habukok dan Sin Hao yang diminta duduk dan sudah berhadapan dengan Pangeran itu Lalu melihat Kak Busu berdiri di belakang Seng Pangeran Tak lama kemudian sudah menerima makanan dan minuman dari pelayan, dayang-dayang cantik itu Dan ketika Seng Pangeran menawari makan minum sambil membuka sumpit baru Sin Hao diminta mengiringi dan mengambil ini itu Marilah, mari Sin Hao Kita tunggu kedatangan Kwe Igo Answe sambil makan minum Lihat, ini arak keng lem yang paling keras, harum dan menyegarkan badan Kalau kau tak takut mabok boleh cicipi sesloki dan mari sama-sama minum Haha Seng Pangeran menuangkan arak, bau yang keras dan harum menyambar hidung Seng dayang tersedak dan buru-buru mundur, mukanya merah dan coa ong ya tertawa bergelak Dan ketika ia menuangkan arak itu dan meneguknya sekali habis Maka Sin Hao disodori minuman baru yang sebenarnya asing, tak biasa bagi Sin Hao Mari, mari Sin Hao Kita bersenang-senang dan jangan takut Sin Hao panas telinganya Dia mendengar kekeh kecil dari si cantik dan dayang itu menutupi mulutnya Kak Busu tersenyum mengejek dan Sin Hao tersinggung Tiga-empat kali Pangeran itu mengatainya takut Dia mendengus dan sudah menyambar arak yang disodorkan Dan ketika dia menenggak habis dan arak amblas memasuki perutnya Maka Seng Pangeran terbahak dan memuji dirinya Haha, bagus, Sin Hao Bagus sekali Ayo tambah, untuk persahabatan kita Sin Hao menahan dongkol Untuk kedua kalinya dia mendengar tawa kecil si dayang cantik Dayang itu rupanya geli atau memang sengaja menertawainya Sin Hao masih canggung ketika menyambar dan menenggak arak Dan ketika Seng Pangeran menuangkan lagi dan Sin Hao menerima Maka pemuda itu menggelgo isinya sampai ludas, sekali tendak Eh, ih, tidak tersedia? Haha, kuat benar kau Sin Hao Rupanya Seng Kangmu sudah sedemikian tinggi hingga dapat menindih hawa arak Sin Hao diam, tak banyak bicara Seng Pangeran menuang lagi arak baru lalu memberikannya padanya Minum juga araknya sendiri dan Sin Hao pun dileloh Pemuda ini menerima saja karena tak mau dianggap canggung Menerima dan terus menerima ketika arak disodorkan kepadanya Sambil menanti Kwe Igo Answe, begitu kata Pangeran itu Tapi ketika setengah jam kemudian Kwe Igo Answe tak muncul juga Sementara arak sudah habis sebotol tiba-tiba Sin Hao merasa pusing dan untuk pertama kalinya muntah Air, tak kuat Sin Hao Kau sudah tak sanggup huak Sin Hao muntah lagi, terkejut Aku pusing Pangeran Cukup Haha, kalau begitu kau roboh benar saja, Sin Hao tiba-tiba terguling Bersamaan dengan itu muncul seorang laki-laki tinggi besar yang tertawa bergelak Sin Hao terkejut karena mengenal itulah Kwe Igo Answe Dan ketika dia roboh dan merasa bumi berputar tiba-tiba Kak Busu menendangnya dan ia pun mencelat Des Sin Hao kaget bukan main Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia memasuki sarang macan Arak tadi rupanya beracun dan ia tertipu Sin Hao melompat bangun namun terguling ia gi Dan ketika terdengar abah-abah dari Choa Ong ya agar ia ditangkap atau dibekuk maka Kwe Igo Answe menyambar pedangnya berseru nyaring Tidak, bocah ini harus dibunuh, pangeran Dia berbahaya bagiku dan harus dibasmi, wihit jenderal itu Berkelebat ke depan, pedangnya menyambar dan Sin Hao dibacok Dengan kaget Sin Hao mengerahkan Sinkangnya, tak dapat mengelak karena saat itu dia terguling, kepalanya berat dan dia tak dapat bangun Maka terbelalak melihat pedang menyambar ia pun mendesis dan menerima bacokan itu Hak Kwe Igo Answe terkejut, pedangnya mental, tubuh Sin Hao seperti karat dan tak dapat dibacok Itulah akibat Sinkang, tenaga sakti, yang telah dikerahkan pemuda ini, menyelamatkannya dari bacokan dan Kwe Igo Answe berseru kaget Dan ketika si Hao terhuyung bangun tapi roboh lagi, maka kak Busu berkelebat dan NTI menghantamnya Des! Sin Hao terlempar lagi Saat itu Cho Aung Ya bertepuk tangan, lima pengawal di luar masuk dan bayangan-bayangan lain juga berkelebatan ke dalam Itulah pengawal khusus yang melindungi Cho Aung Ya, tadi bayangannya dilihat Sin Hao dan mereka itulah yang bersembunyi Dan ketika Sin Hao mencelat dan terlempar lagi oleh tendangan kak Busu maka Kwe Igo Answe membentak dan menerjang maju Mengayun pedangnya dan bertubi-tubi senjata itu menusuk dan menikam Sin Hao mengeluh dan bergulingan menjauh, menahan semuanya itu dengan Sinkangnya, tak dapat bangun karena kepalanya benar-benar berat Dia selalu roboh lagi karena kepalanya berputar, semua orang seolah terbalik-balik dan kaki mereka di atas Tentu saya tak dapat membalas dan jadilah dia bulan-bulanan senjata Kwe Igo Answe, juga tendangan dan tamparan kak Busu Tapi karena Sin Hao mengerahkan Sinkangnya dan semua tusukan maupun bacokan itu mental mengenai tubuhnya Maka tamparan ataupun tendangan kak Busu juga sia-sia menghantam pemuda ini Keparat, bantu aku Bunuh pemuda ini Kwe Igo Answe, yang pucat dan terbelalak melihat itu berteriak marah Dia menyuruh orang-orang yang berkelebatan masuk itu membantunya Sin Hao harus dibunuh dan dimusnahkan Tapi ketika pemuda itu tetap saja tak dapat dilukai karena Sinkangnya yang luar biasa Maka Kwe Igo Answe marah-marah dan bingung, sudah dibantu belasan orang dan Sin Hao hanya bergulingan ke sana kemari Pemuda itu tak dapat berbuat apa-apa karena beratnya kepala, bahkan perut tiba-tiba panas dan tentu saja semua itu mengganggu Sin Hao marah karena taulah dia bahwa arak yang diminum adalah sejenis racun, atau mungkin perusak perut Perutnya terasa nyeri dan mendidih, ada sesuatu yang bergulak di perutnya dan Sin Hao meringis Dan ketika dia hanya bergulingan ke sana kemari sambil menerima hujan senjata Maka Seng Pangeran menonton jalannya pertandingan dengan metu, terbelalak, melihat tak satupun serangan senjata mampu melukai pemuda itu Bahkan tamparan ataupun tendangan Kak Busu juga sia-sia, tak dapat membuat pemuda itu roboh atau pingsan, hal yang membuat Pangeran ini kagum Dan ketika di sana Sin Hao masih terus bergulingan dan mengeluh tak dapat membalas tiba-tiba berkelebat bayangan-bayangan lagi disusul kekeh yang nyaring Hehehe, siapa ini, Pangeran? Kak Busu tak dapat merobohkannya? Ah, kau, Seng Li? Kebetulan sekali, inilah Sin Hao, murid si naga sakti Habu Kok Apa? Laki-laki keparat itu? Benar, ini muridnya, Seng Li Tolong tangkap dan bekuk dia Bagus, kami akan maju dan sepasang nenek lihai yang sudah berjungkir balik dan melayang masuk tiba-tiba menghantam Sin Hao Kedua tangan mereka bergerak dan menyambarlah serangkum angin pukulan dasyat Sin Hao mengaduh ketikap pukulan itu mengenai tubuhnya Dan ketika dia terlempar dan dikejar lagi maka seorang kakek lain muncul dan datanglah si lutung putih pekwan Airh, siapa ini, Pangeran? Bocah dari mana? Coa Ong ya terbelalak Murid si naga sakti, pekwan Coba kau bantu dan tangkap bocah itu Tapi Imkan Siang Li, sepasang Dewi Aherat, sudah maju Biarlah hamba menonton dan menyaksikan jalannya pertandingan dulu dan pekwan, si lutung putih yang dulu bertempur dengan mendiang Hawel Aliong Lokai menyaksikan jalannya pertandingan dengan macu bersinar-sinar, tak mau segera maju karena sudah ada Imkan Siang Li di situ Kalau sudah maju mungkin sepasang nenek itu tersinggung, yang mereka hadapi hanyalah seorang pemuda 18 tahunan, pantas menjadi murid mereka dan tak perlu beramai-ramai mengeroyok, meskipun murid si naga sakti Dan ketika kakek itu menonton dan pukulan bertubi-tubi mengenai Sin Hao maka kakek ini kagum karena pemuda itu masih dapat bertahan juga Hebat, luar biasa bocah ini kakek itu memuji, memang kagum dan harus mengakui bahwa Sin Hao hebat Dipukul dan menerima hantaman nenek Li Hai masih juga pemuda itu dapat bergerak, bergulingan dan menghindar sana-sini Padahal pukulan nenek itu kian bertambah berat karena mereka juga penasaran kenapa pemuda itu belum meroboh Paling sedikit seharusnya pingsan dan nenek akhirat gelusar mereka malu terhadap seng pangeran yang menonton, juga pekuan yang memuji musuh Dan ketika satu bentakan marah dikeluarkan nenek itu dan mereka melepas satu pukulan berbareng tiba-tiba terdengar suara menggelegar ketika pukulan itu mengenai tengkuk Sin Hao Des! Semua terbelalak Sin Hao mencela tinggi dan terbanting, mengeluarkan satu keluhan pendek dan kini tidak bergerak lagi, roboh di lantai Dan ketika dua nenek itu berseri karena mereka menganggap berhasil maka mereka terkekeh dan meloncat ke depan Lihat, kami berhasil, pangeran Bocah ini sudah roboh Semua orang girang Sin Hao memang roboh dan tidak bergerak-gerak lagi, entah pingsan atau mati Tapi ketika satu di antara dua nenek itu membungkuk dan mau menyambar Sin Hao, menangkap tengkuknya Tau-tau Sin Hao bergerak dan satu sinar kemerahan menyambar nenek itu Awas!